Baik, ada beberapa hal juga yang perlu kita garis bawahi disini teman-teman. Ada beberapa hadith yang lemah berhubungan dengan bulan Muharram. Jadi sebabnya jangan diamalkan. Yaitu hadith yang pertama dan ini hadith yang fatal sekali karena dia maudu' hadith yang dusta gitu ya. Mereka menukul dari Nabi SAW merasa sebenarnya bukan dari Nabi. Itu disebutkan oleh Ibnul Jawzi dalam Al-Mawdu'at. Buku Mawdu'at, hadith-hadith tentang maudu' jadi 2 halaman 199. Dan Al-Syawqa ini juga disebutkan dalam Al-Fawaid. Al-Majmu'ah, Al-Fawaid dan Majmu'ah, halaman 45. Hadith yang berbunyi kurang lebih terjemahnya begini. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya 1 kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Ini hadith kalau anda dengar, hadith sudah dipalsukan oleh 2 ulama ini Ibnul Jawzi. Rahimahullah dalam Al-Mawdu'at dan juga Al-Syawqa ini dalam Al-Fawaid dan Majmu'ah. Kemudian, walaupun ada pendapat yang mengatakan ya, surah Al-Fajr, ayat-ayat pertamanya itu Ini ada yang pendapat mengatakan, demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut, mereka mengatakan ini, ada pendapat yang mengatakan ini adalah 10 awal bulan Muharram. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah 10 awal bulan Dhul Hijjah. Jadi anjuran puasanya bukan 9 hari berturut-turut, tapi tanggal 9 dan 10-nya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadith yang kedua adalah, hadith yang disebutkan oleh Al-Syawqa ini masih sama dalam kitab Al-Fawaid dan Majmu'ah. Di alaman 45 beliau mengatakan, hadith ini juga termasuk mesyur, mereka mengatakan hadith, makanya saya tidak katakan Nabi SAW bersabda ya. Karena hadith ini hadith palsu menurut beliau, siapa yang berpuasa, hari terakhir bulan Dhul Hijjah dan hari pertama bulan Muharram. Hari terakhir bulan Dhul Hijjah, tanggal terakhir Dhul Hijjah dan masuk satu Muharramnya, dia puasa 2 hari. Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya itu sebagai kafar atau pebersihan dosa-dosa selama 5 tahun. Jadi hadith ini juga mesyur ya, di Indonesia sebagainya orang mengamalkan ini. Artinya puasa hari terakhir bulan Muharram, bulan Dhul Hijjah, akhir tahun, dan puasa di awal tahun satu Muharram. Ini kalau orang puasa maka dapat pembersihan dosa 5 tahun. Ini hadithnya palsu ya. Anda bisa kembali ke kitab Al-Fawaid dan Majmu'ah di alaman 45 oleh Ash-Shawqani. Hadith yang ketiga, sesungguhnya Allah, ini hadith juga disebutkan masih sama. Al-Fawaid dan Majmu'ah oleh Ash-Shawqani di alaman 46, satu halaman setelahnya. Ya, sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Ashura. Ya, hari ke-10 bulan Muharram. Karena puas, karena puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran atau makan dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam AS. Nah, ini hadith sama juga. Dikatakan oleh beliau, tidak benar hadithnya ya. Makanya ada orang, bahkan disampaikan di khutbah Juma'at, kadang-kadang di bulan Muharram disuruh untuk menambahkan nafkah, memberikan baju baru keluarga padahal, hadith ini tidak benar. Jadi, nukil oleh Ash-Shawqani, dikatakan hadith ini tidak benar dalam Al-Fawaid dan Majmu'ah di alaman 46. Jadi, tidak ada hubungannya antara bulan Muharram dengan perbuatan-perbuatan ini. Kemudian hadith yang keempat, hadith ini juga disebutkan oleh Al-Bani dalam siri-siri hadith Da'ifah, nomor 412, yaitu hadith siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa itu dia mendapatkan puasa 30 hari. Satu hari puasa, paharanya 30 hari. Ini hadithnya lemah. Hadith yang kelima adalah hadith, disebutkan juga oleh Al-Bani dalam Da'if, Al-Jami' As-Sagir, nomor 1805, yang berbunyi kurang lebih terjemahnya, bulan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Puasa paling afdal bulan Muharram adalah La'iyyah. Tapi kalau dikatakan bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia, seakan-akan mengalahkan Ramadan, maka ini hadith yang lemah. Yang keenam adalah hadith yang disebutkan juga oleh Al-Bani dalam Da'if, Al-Jami' As-Sagir, nomor 7069, yaitu hadith yang berbunyi, Adam, pemimpin umat manusia adalah Adam, pemimpin bangsa Arab adalah Muhammad, pemimpin bangsa Romabi, Suhaib Ar-Rumi, ini nama sahabat Nabi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasha, Bidal bin Rabah, pemimpin gunung adalah gunung Sina, pemimpin pohon adalah bidara, pemimpin bulan adalah Muharram, dan pemimpin hadith adalah Jum'at. Dan hadith ini dikatakan oleh beliau adalah hadith yang palsu, hadith meluduk, dan bukan hadith yang benar. Oleh itu, teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang keliru dalam masalah ini.